Di dunia yang penuh dengan keajaiban dan kegembiraan, kereta Thomas dan teman-temannya, termasuk Perkie, James, Gordon, dan Emily, tinggal di Pulau Sodor yang indah. Suatu hari, kabar buruk datang menghampiri mereka. Sebuah kelompok makhluk raksasa telah muncul dari alam semesta paralel dan mengancam untuk menghancurkan seluruh Pulau Sodor. Kelompok makhluk itu terdiri dari dinosaurus rakus, ekskavator kejam, helikopter terbang liar, dan naga, dan gidora yang kuat. Ancaman yang mendebarkan, di pagi yang cerah, Perkie sedang mengangkut batu-batu besar ke stasiun ketika tanah tiba-tiba bergetar, munculah dinosaurus raksasa yang mengamuk di tengah kota, warga Sodor berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi tak ada yang tahu bagaimana cara menghadapi ancaman ini. Sementara itu, di tempat lain, Jamis sedang membawa penumpangnya dengan cepat ketika dia mendengar suara mesin berat yang menggema di kejauhan. Ekstavator mengerikan muncul dengan maksud menghancurkan jalur kereta api yang menjalani kehidupan penduduk Sodor. Kereta Thomas memanggil pertolongan. Ketika Thomas mendengar tentang serangan-serangan ini, dia segera berkoordinasi dengan teman-temannya. Dan Sirtofamhat, pengawas jalur kereta api untuk merencanakan pertahanan, mereka menyadari bahwa untuk menghadapi musuh-musuh yang kuat ini, mereka perlu bantuan yang lebih besar. Thomas pun memutuskan untuk pergi mencari sekutu, pertemuan dengan helikopter dan naga. Thomas mencari sekutu melalui hutan yang gelap dan rimbun ketika tiba-tiba dia bertemu dengan helikopter. Helikopter terbang liar ini awalnya ragu-ragu untuk bergabung, tetapi setelah Thomas menjelaskan tentang ancaman besar yang sedang dihadapi oleh Sodor. Helikopter bersedia membantu ketika mereka terbang di atas pegunungan, tiba-tiba mereka diserang oleh naga yang besar dan menakutkan. Naga melepaskan hembusan api yang meluncur menuju Thomas dan helikopter. Berkat ketangkasan helikopter, Mereka berhasil menghindar dan melarikan diri dari serangan naga, dinosaurus V-Suit kereta Thomas, dan ekskavator V-Sperty. Sementara itu, Percy berusaha melawan ekskavator yang kejam. Ekskavator mengayunkan cakarnya dengan liar, berusaha menghancurkan jalur kereta api. Namun, Percy cerdes dan gesit, ia berhasil mengelabui ekskavator dan mengubah arahnya, sehingga ekskavator tanpa sengaja menghancurkan renuntuhan bangunan terbengkalai. Thomas berhadapan langsung dengan dinosaurus rakus yang sedang menyusuri jalur kereta api. Dinosaurus menghantamkan ekornya yang besar ke arah Thomas. Tapi Thomas sangat cepat, berlari secepat mungkin, untuk menghindari serangan tersebut, kedatangan Gordon dan Emily, serta melibatkan Ghidorah. Ketika berita tentang invasi ini, menyebar, Gordon dan Emily bergabung dengan Thomas dan teman-temannya, mereka merencanakan strategi untuk menghadapi naga, Ghidorah, Dinosaurus, dan ekskavator secara bersamaan. Saat kereta-kereta tersebut bersiap untuk pertarungan, tiba-tiba Ghidorah, monster tiga kepala. Muncul dari langit, Ghidorah bersama-sama dengan naga yang mengamuk, menciptakan badai, dan kerusakan di seluruh pulau Sodor, truk oleng, dan kemenangan akhir. Saat situasi semakin parah, tiba-tiba muncul seorang pemandu truk oleng yang legendaris dari Sodor. Dia dikenal, karena krahlianya dalam mengemudi di jalanan, yang sulit, dan menyelesaikan tugas-tugas yang tampaknya mustahil. Pemandu truk oleng tersebut, dengan penuh percaya diri, masuk ke dalam pertempuran, membantu menyelamatkan para warga Sodor, dan membantu Pomas, dan teman-temannya untuk melawan musuh-musuh raksasa tersebut, dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa. Kasodor dan membantu Pomas, dan teman-temannya untuk melawan musuh-musuh raksasa tersebut, dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa. Truk oleng itu, berhasil mengalihkan perhatian Ghidorah sementara Thomas, dan teman-temannya menyerang, dengan rencana rahasia. Setelah pertempuran sengit, akhirnya berhasil, kereta Thomas, dan teman-temannya bersatu, dan berhasil mengalahkan dinosaurus, ekskervator, helikoter, naga, dan bahkan Ghidorah. Para monster itu, ditarik kembali ke alam semesta paralel mereka, dan Sodor akhirnya aman lagi, pulau Sodor puli dari serangan raksasa, dan kembali menjadi tempat yang damai. Thomas, dan teman-temannya mengadakan perayaan besar-besaran, untuk menghormati pemandu truk oleng yang pemberani. Mereka menyadari bahwa, persatuan dan kerjasama adalah kunci, untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapi, bahkan ketika melibatkan monster-monster raksasa. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya persahabatan, kerjasama, dan keberanian dalam menghadapi masalah, yang tampaknya tak teratasi, semua ini, tentu saja, direkam, dan diunggah ke kanal YouTube mereka, untuk dilihat oleh para penggemar, di seluruh dunia. Akhirnya, Thomas, dan teman-temannya telah menemukan bahwa, mereka bersama-sama, adalah tim yang tak terkalahkan, dan tak ada masalah, yang terlalu besar untuk mereka atasi.